Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi anak-anak Alhamdulillah Hari ini kita bisa mulai belajar lagi seperti biasa Namun sebelum belajar dan menonton video dari Ustazah Marilah kita sama-sama mengucapkan basmala Bismillahirrohmanirrohim Selamat menyaksikan video dari Ustazah Pelajaran Matematika Dalam pelajaran matematika kali ini Kita akan belajar menyelesaikan masalah penjumlahan Contoh soal tentang masalah penjumlahan Kemarin Ahmad menghafal 11 ayat Hari ini Ahmad menghafal lagi 13 ayat Jumlah ayat yang sudah Ahmad hafalkan adalah Cara mencarinya Kemarin Ahmad menghafal 11 ayat Hari ini Ahmad menghafal lagi 13 ayat Nah anak-anak 11 dan 13 harus ditulis secara sejajar Antara bilangan Antara bilangan Antara bilangan Antara bilangan satuan dan antara bilangan puluhan Ditambah Yang pertama harus kita tambahkan adalah bilangan satuan Bilangan satuan ditambahkan dengan bilangan satuan Satu ditambah 3 Hasilnya adalah 4 Nah kemudian setelah selesai menghitung bilangan satuan Ayo kita menghitung bilangan puluhannya Satu ditambah 1 Sama dengan 2 Nah anak-anak Jadi 11 ditambah 13 Jawabannya adalah 24 Umi membeli 23 butir telur Abi membeli 15 butir telur Jumlah telur Umi dan Abi adalah Telur Umi ada 23 Ditambah telur Abi ada 15 Diberi tambah tanda tambah ya anak-anak Kita jumlahkan bilangan satuan 3 Ditambah 5 Berapa anak-anak aja dihitung Ya 8 Selanjutnya bilangan puluhannya kita jumlahkan 2 Ditambah 1 Ayo mudah sekali Ya 3 Jadi 23 ditambah 15 Hasilnya adalah 38 Contoh soal selanjutnya Adik memiliki 26 permen Kemudian adik membeli 12 permen lagi Jumlah permen adik adalah 26 Ditambah 12 Jangan lupa dikasih tanda tambah ya anak-anak Ayo kita jumlahkan Bilangan satuan dengan satuan 6 Ditambah 2 Hasilnya adalah 8 Hebat Kemudian Bilangan puluhan 2 Ditambah 1 Hasilnya adalah 3 Masya Allah Hebat semua anak-anak Jadi 26 Ditambah 12 Hasilnya adalah 38 Abih bersedekah 15 kg beras Kemudian Bersedekah lagi 14 kg beras Kemudian jumlah beras yang telah Abih sedekahkan semuanya adalah Tadi yang pertama 15 kg ditambah dengan 14 kg Kita jumlahkan bilangan satuan 5 Ditambah 4 Hasilnya adalah 9 1 Ditambah 1 Hasilnya adalah 2 Jadi 15 Ditambah 14 Hasilnya adalah 29 Soal berikutnya Paman Memelihara 14 ekor kambing Paman juga memelihara 13 ekor sapi Jadi jumlah hewan peliharaan paman adalah 14 Ditambah dengan 13 Kita jumlahkan bilangan satuan 4 Ditambah 3 Hasilnya adalah 7 Kemudian Bilangan puluhan 1 Ditambah bilangan puluhan 1 Hasilnya adalah 2 Maka 14 Ditambah 13 Hasilnya adalah 27 Alhamdulillah Mudah kan anak-anak belajar matematika Alhamdulillah Terima kasih anak-anak yang sudah menyaksikan video ustazah Semoga anak-anak bisa belajar dengan semangat dan giat ya anak-anak Insya Allah Insya Allah Tetap jaga protokol kesehatan Pakai master kalau keluar rumah Dan tetap laksanakan ibadah-ibadahnya Ayo kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdallah Alhamdulillah Terima kasih anak-anak Assalamualaikum Terima kasih telah menonton